Tentunya kebijakan monitor yang diambil Bank Indonesia akan sangat memperhatikan seperti apa pergerakan rupiah. Begitu Anda lihat, seperti apa potensinya di tengah suasana geopolitik yang ada saat ini dan juga pelemahan China? Apakah menurut Pak Birger saat ini rupiah sudah di level fundamentalnya dan masih berpotensi untuk menguat mungkin di bawah 15 ribu? Ya, kalau kita melihat sebelum terjadinya geopolitical tension ini, taruhlah di awal bulan. Rupiah masih bergerak di kisaran 15.150-an. Karena waktu itu kita memang menantikan, oh sebentar lagi akan ada pemerintahan baru dan sebagainya. Jadi cukup positif memang aura waktu itu. Tetapi ternyata memang kita lihat sendiri dengan terjadinya geopolitical tension yang ada, rupiah memang akhirnya mengalami tekanan, begitu juga pasar obligasi dan juga pasar saham. Tapi nampaknya kalau memang kita sekarang, katakanlah kita sekarang ada di level 15.500-an, melihat potensi formasi kabinet yang baru yang muncul beberapa hari terakhir ini, pasar yang cukup positif meresponsnya. Harusnya mudah-mudahan minggu depan, hari Senin, setelah pengumuman kabinet baru, kalau tidak ada faktor eksternal yang mengganggu, katakanlah geopolitical tension yang mulai lagi misalnya tinggi, katakanlah dengan keadaan yang sekarang, harusnya kita memang bisa mengalami penguatan terus dan mungkin kembali lagi ke level yang kita lihat di awal bulan sebelum terjadinya geopolitical tension. Jadi paling tidak di level 15.100. Kalau memang semuanya berjalan lancar, harusnya penguatan terus sampai dengan di bawah 15.000 itu ada. Karena memang kita lihat, baik pasar obligasi maupun juga pasar saham, mengalami inflow yang cukup lumayan. Tetapi memang karena geopolitical tension ini, akhirnya kita lihat kembali memang ada sedikit offload juga terutama dari asing. Tetapi memang ini menjadi salah satu persempatan juga untuk investor domestik yang biasanya berusaha mengambil, baik itu dari pihak perbankan maupun juga taruhlah dana pensiun ataupun memang kita lihat juga perusahaan asuransi yang memang melihat bahwa yield yang ada sekarang masih menarik. Dan ini merupakan salah satu momentum yang cukup baik dipakai, terutama dengan keadaan ataupun memang pengumuman kabinet baru yang akan masuk ini. Jadi mudah-mudahan kalau kita lihat sekarang masih di 15.550, mestinya minggu depan harusnya akan mengalami penguatan, paling tidak mengarah ke 15.000 untuk dolar rupiah. Begitu juga untuk obligasi yang sekarang mungkin masih di 6.6, kita bisa paling tidak melihat yang 10 tahun itu kembali ke level 6.4, terutama setelah pengumuman kabinet di minggu yang akan datang. Dan kalau memang tidak ada external factors, misalnya geopolitical tension yang memang semakin meningkat. Baik, kita akan beralih ke Pak Aldian. Pak Aldian, seperti yang tadi disampaikan Pak Birger, pelantikan pemerintah yang baru nanti mungkin akan juga memberikan efek pada pergerakan rupiah kita. Kalau ekspektasi Anda rupiah ini setelah 20 Oktober nanti akan berada di level berapa? Ya, kami masih melihat rupiah trendnya masih bisa menguat kembali ke 15.100 di akhir tahun 2024. Memang dari berbagai macam resiko, maksud saya apabila resiko global itu sudah lagi tidak jadi ancaman dan lebih stabil, kami memang masih kembali melihat fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Kita lihat trade balance kita masih surplus cukup besar. Kita juga lihat pertumbuhan ekonomi, yang relatif dengan negara lain kita juga masih cukup tinggi. Atraktifness dari suku bunga juga masih relatif tinggi. Jadi memang apabila faktor global tersebut meredah, kami masih melihat kemungkinan arus modal asing itu mungkin masih akan masuk lagi ke Indonesia. Terlebih apabila kita lihat posisi asing saat ini di surat utang negara kita masih cukup light atau cukup ringan. Jadi mereka tidak begitu banyak memegang surat utang Indonesia. Studi yang kami lakukan menunjukkan kalau saat ini asing mungkin masih kisarannya bobot asing di surat utang itu masih 1% point, 1% lebih rendah dari weighting yang ada di indeks. Jadi istilahnya asing masih cukup underweight ke Indonesia. Nah harapannya dengan kabinet baru yang terbentuk gitu ya, juga dengan FED yang mungkin akan lebih jelas tren penurunannya, kami masih pikir arus modal asing ini masih akan masuk ke Indonesia mendukung penguatan nilai tukar rupiah. Baik, kebijakan apa yang paling diharapkan dari pemerintah yang baru yang mungkin Anda nilai dapat sangat mempengaruhi persepsi pasar terhadap fundamental perekonomian kita, Pak Aldian? Ya mungkin ada, ya mungkin kalau saya bisa simpungan ada 2 kali ya Mbak ya. Jadi pertama ya pasti keberlanjutan reformasi struktural Indonesia gitu ya. Jadi yang sudah dilakukan di pemerintahan saat ini gitu ya, terutama di hilirisasi industri, infrastruktur gitu ya, kebijakan birokrasi reform, investment climate, itu akan terus menjadi kunci ya pandangan saya di mana untuk mendorong lah ya potensi perekonomian Indonesia untuk tumbuh lebih tinggi lagi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat yang banyak menjadi concern dari beberapa investor adalah dari sisi disiplin fiskal gitu ya. Karena selama ini Indonesia dilihat sukses gitu ya. Jadi sukses sebagai salah satu negara yang berhasil meminit fiskalnya secara disiplin, tapi di sisi lain juga berhasil menjaga pertumbuhannya di level yang tinggi. Nah ini yang mungkin yang menjadi banyak pertanyaan nih ketika terjadi transisi ke pemerintahan gitu. Apakah dari sisi disiplin fiskal ini masih akan menjadi fokus utama dari pemerintahan yang akan datang. Dan kalau kita lihat paling tidak dari pemilihan menteri-menteri di sektor keuangannya kelihatannya chance untuk berlanjut. Mungkin memang belum official gitu ya, tetapi kelihatannya dengan Ibu Sri Mulyani masih mungkin akan menjadi Menteri Keuangan mungkin ini masih akan tetap terjaga.